Saya banggakan adik-adik kami, pengurus Pondok Pesantren Aspargul kami. Pada kesempatan siang hari ini kami memberikan kepata-kata berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini. Saya mengimbau untuk adik-adik supaya tetap menjaga keselamatan, kesehatan karena pagi hari ini adik-adik membutuhkan ekstra tenaga keras sampai gitu, nanti akan diatur oleh pandemi biaya yang mungkin pada siang hari ini tentunya kita seluruhnya, keluarga besar, Aspargul Kavir sangat bangga dan tetap kami harapkan selalu menjaga keutuhan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, tetap kita cintai dan kita banggakan sebagai generasi penerus bangsa, kami harapkan rekan-rekan tentunya keluarga besar, Aspargul Kavir dapat bisa mengisi keutuhan ini dengan penuh kebanggaan dan kemakmuran dan penuh kemajuan daripada bangsa negara dan orang lain kira ini. Itu yang ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan, kembali lagi kamu ucapkan selamat dan kami berikan pesan supaya tetap menjaga kekertifan selama dalam perjalanan. Tentunya nanti akan dipandu oleh rekan-rekan dari TNI dan Kholri dan akan diberikan oleh Gramban, taknya panitia-panitia selalu menjaga selama dalam perjalanan. Demikian sambutan kami, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan perempasan bawah kebangsaan dalam rangka, memperingati haplah airisana pada pesan darah Aswabul Kavir dan juga Raudotul Mutakin, Polaman Mijen, Kota Semarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.